Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Buruknya kualitas udara di DKI Jakarta menyebabkan peningkatan angka pasien penderita infeksi saluran pernafasan atas. Salah satu penyebab buruknya kualitas udara di Jakarta adalah emisi gas dari kendaraan. Kualitas udara di Jakarta memburuk akibat tingginya polisi udara yang disebabkan kendaraan bermotor, industri, dan aktivitas manusia lainnya. Partikel-partikel berbahaya merusak kesehatan pernafasan dan meningkatkan resiko gangguan penyakit lain. Kualitas udara Jakarta yang berada di angka tidak sehat berdasarkan data IQR buat angka laporan kasus ISPA mengalami peningkatan. Berikut data laporan kasus ISPA dari bulan Januari hingga Juni 2023. Dirijen Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan, KLHK, Sigit Riliantoro mengusulkan harus ada pembangunan transportasi berkelanjutan dan perubahan gaya hidup masyarakat untuk mengantisipasi tingkat polusi udara Jabodetabek. Sigit menekankan bahwa salah satu tingkat pencemaran terbesar terletak pada emisi aktivitas transportasi sebesar 44% dan disusul oleh aktivitas industri. Sebelumnya, kualitas udara di Jakarta sempat menjadi yang terburuk di dunia. Berdasarkan data Air Quality Index atau ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran di suatu area. Tim Liputan, Metro TV Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!